Apa yang mau latar belakang ibu? Maksudnya tidak suka anak gue pacaran atau akhirnya gak suka sama sosok Arinya? Kalau gak suka sosok sama Arinya, apa alasannya awalnya? Saya sudah tahu gelagatnya Ari itu mau dekatin Indah. Ya anak-anak remaja lah pada umumnya. Saya tunggu, maksudnya yang namanya laki-laki ada, saya belum masuk orang ini kan ada pacarnya Indah. Lagi berpacaran. Lagi berpacaran. Jadi Indah saat itu kondisinya sudah punya pacar? Ada pacarnya, lagi berpacaran. Tapi yang namanya putus nyambung, namanya mau pisang. Ya biasa lah. Mohon maaf, ibu gak ada masalah sama pacarnya Indah pada waktu itu? Secara pribadi sama itu anak? Namanya cowok, namanya belum jodoh ya. Saya tidak mau. Maksudnya sosok pribadinya gak ada masalah sama itu cowok? Tidak ada. Kenapa sama Ari bermasalah, bu? Begini, karena tata keramanya kurang. Oh, maksudnya? Misalnya gimana tuh? Yang tadi yang ibu ceritakan suka berdua-duaan itu. Baru, enggak. Yang bermaksudnya berdua. Ini kan baru datang bertamu, sayang. Tata keramanya maksudnya, bu? Datang bertamu itu mulai habis isa sampai subuh. Oh, jadi terlalu lama mungkin bertamunya. Oke, itu bertamu. Tata keramanya, respect. Itu satu, itu salah apa lagi? Satu. Dan yang kedua, waktu datang ketemu lagi di posisi syuting, saya sudah tahu itu mereka dekat. Sudah pacaran ya? Ya, saya sudah tahu tapi saya bilang, ya sudah biarlah. Ya, ya. Saya sudah tahu. Apalagi tante yang berasa? Akhirnya saya nunggu-nunggu, sepertilah pacarnya Indah yang pertama ini, mau dekat sama keluarga saya. Pacarnya yang pertama ini kan dia langsung dekat sama saya, minta izin, mau kenalan dengan keluarga ini. Lebih jauh, lebih jauh. Saya cerita kembali dengan yang pertama ya, silahkan berteman dulu, silahkan. Jadi, arah. Terus, saya kembali lagi ini. Sampai detik ini, tidak pernah minta izin. Tidak pernah minta izin, saya mau berpacaran sama anaknya ibu atau dekat sama ibu. Atau misalnya bawa kemana-mana, minta izin, bawa kemana-mana. Oke, ibu mohon maaf, terlepas dari izin atau tidak, tapi perilaku Ari sama ibu gimana? Sopankah atau apa? Selama tiga tahun ya, kan dari 2018, sampai bulan tiga, saya ingat bulan tiga kalau tidak salah itu. Ini kan dia sudah bawa-bawa ini. Istilahnya anak kita sudah dieneng-eneng lah kemana-mana ya. Karena saya tahu Indah itu belum pernah keluar malam sampai sebegitu jauh. Dari keluar orang sampai umur 20. Ada perubahan dari Indahnya ini? Dari umur, perubahannya itu drastis. Nah, akhirnya di situ saya bilang, Pak Bih, minta tolong. Kalau saya kan barangkali Indah, kemarin kan saya sudah nasihatin, jangan terlalu lama pulang. Jangan terlalu lama pulang. Indah dulu itu tidak pernah begini. Tidak pernah, pokoknya, tanyalah tetangga saya, tanya saudara saya, tanya dekat, semua tempat syutingnya itu indah itu. Ada yang terjadi perubahan sikap. Perubahan sikap itu yang saya... Mungkin ke ibu, enggak, tapi ke bapak kali, Ari. Sering ngobrol ke bapak, namanya sesama laki-laki. Itu terakhir-akhir ini. Terakhir ini. Ini mendekati ini, baru. Akhirnya... Pan, kan kayak aku nih. Aku, ini real ya, aku hadapi ya. Aku pernikahan. Berapa kali kan aku gagal. Tapi sebenarnya waktu awal aku mau menikah, hampir semua calon mertuaku tidak setuju sama aku. Jujur nih. Ya karena apapun lah, imet lah, apapun. Nah, tapi aku tuh melakukan perjuangan. Ya bagaimana caranya bisa ngedekatin mertua aku, khususnya yang wanita memang. Karena wanita lebih pekat terhadap anak wanitanya kan. Jadi aku terus berjuang, terus berjuang. Sampai akhirnya, Alhamdulillah, dapet restu di hujung aku mau menikah. Nah, maksud aku, bu, kalau hari ini perjuangan apa yang sudah dia lakukan sama ibu? Apalagi mau menjelang hari pernikahan. Apakah kamu menemukan? Bu, ini perjuangannya mulai dari saya bilang itu ini. Yang pertama saya kasih tau tuh si mulia ini. Saya bilang, papi, tolong indah. Sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan ini begini terus. Terus telpon orang itu, pasti sama orang itu. Jadi ditelepon, dikasih mati. Ditelepon, kasih mati. Yang kasih mati dari pihak sana? Ya itu, yang laki-laki ini. Hah, masa ditelepon ibu dimatiin? Bukan telpon saya. Kan ini kita bertiga nih, adiknya, saya, papinya. Telepon papi. Halo, halo, dikasih mati. Halo, halo, maksudnya tidak dikasih mati lagi. Terus saya bilang, apa maunya ini orang? Akhirnya, Sinta bilang, Sinta kan sudah emosi. Bawa pulang kakak saya, bawa pulang indah sekarang juga, sekarang juga. Akhirnya yang mulia yang terhormat ini, datanglah jam 2 lewat di dalam rumah saya. Bawa ini putri saya. Jadi saya tanya, itu pangkatmu apa deh? Sampai kamu bawa-bawa anak perempuan saya itu sampai tidak minta izin ke saya. Sebagai ibunya ya. Sebagai ibu. Tante maaf, maaf aku potong. Ini ada postingan dari Ari. Yang akhirnya. Akhirnya mereka menikah, walaupun seperti tanpa restu dari orang tua seperti yang tanya. Seribu restu dari banyak orang, belum tentu menyamai sebuah restu dari seorang ibu. Itu kata Ari. Sayangnya, kami masih belum beruntung memilikinya saat ini. Setelah berjuang masing-masing selama 3 tahun, kami berasa sudah cukup yakin untuk melengkapi ibadah kami. Gimana, Tante? Ibadah bagaimana ya? Bawa anak saya kemana, 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 kemana. Tidak ada si izin saya. Tidak pernah sedikit-sedikit minta tolong. Ini waktu tanggal 16 Agustus 2019 itu dia membawa jalan ke Irian atau kemana itu. Tidak minta izin juga? Saya itu.